Assalamualaikum Wr. Wb Yang pertama ada pengertian hama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Gidan. Kepada Muhammad Gidan, diperjelaskan. Ya, selanjutnya ada pengertian hama. Nah, di pengertian hama ini hama merupakan organisme yang menyerang tanaman sehingga pertumbuhannya terganggu dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitasnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya dari benih hingga pemanenan tidak luput dari gangguan hama. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi hama untuk menentukan cara atau teknik pengendalian hama yang tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Terus, hanya ada klasifikasi hama berdasarkan morfologi. Nah, untuk klasifikasi hama berdasarkan morfologi itu sendiri, yang pertama ada dari film Asimilintes. Film Asimilintes ini berperan sebagai hama adalah dari kelas nematoda. Nah, nematoda sendiri itu memiliki ciri-ciri yang pernah berbentuk silindris, terus yang kedua berukuran sangat kecil, tidak berwarna dan transparan dan tidak bersegmen. Contohnya yaitu Pratelitus Koviae. Selanjutnya ada film Moluska. Nah, di dalam film Moluska ini, anggota film yang berperan sebagai hama adalah dari kelas gastropoda. Nah, ciri-cirinya yaitu kuburnya bersegmen lunak, bagian kepala dan kuburnya bersegmen bilateral simetris, terus selanjutnya ada kerutnya berbentuk viral, dan nantaranya memiliki dua pasang tentakel. Contoh dari film Moluska sendiri, Yala Bekicon. Next, ada film Kordata. Film Kordata adalah film yang berperan sebagai hama kelas mamalia. Nah, ciri-cirinya itu mempunyai rambut halus di sekujur tubuhnya, terus yang kedua biasanya tergolong dalam mamalia, yang ketiga mempunyai kelanjar susu, dan yang empat itu umumnya melahirkan. Contohnya tikus sawah, kupai, gajah, bebi hutan, dan bajing. Terus selanjutnya ada film Arthropoda. Nah, untuk film Arthropoda sendiri, memiliki ciri-ciri, yang pertama, tubuh dan kaki bersegmen, yang kedua, alat tubuh berwas dan dapat beradaptasi untuk makan, dan yang ketiga, bernafas dengan permukaan tubuh, insang, dan trachea. Film Arthropoda terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Arsnida, Tungau, dan kelas Insekta. Nah, untuk kelas Arsnida sendiri, berperan sebagai hama adalah Urdo Arcarina atau Mites, dan kelas untuk Insekta sendiri, serangga itu merupakan kelompok hama dominan, dan sekaligus memiliki kemampuan jelajah sangat jauh atau luas. Sehingga tingkat kerusakan ditibulkan sangat besar. Nah, untuk yang selanjutnya, ada klasifikasi hama berdasarkan gejala kerusakan. Untuk hama penyipat buruh, hama pemakan, dan hama pengere, akan diberhasilkan oleh shakira. Kedah shakira dipersegahkan. Yang selanjutnya, yaitu klasifikasi hama berdasarkan gejala kerusakan. Yang pertama, yaitu hama penyebab buruh. Kelompok hama ini umumnya merusak dengan cara menggerek ke dalam jaringan tanaman, yaitu ke dalam akar, batang, daun, maupun buah. Mula-mula, hama ini akan masuk melalui jaringan tanaman yang masih muda, atau melalui titik tumbuh kemudian tinggal dan makan di dalam jaringan tanaman inangnya. Gejala serangan ini dicirikan dengan terbentuknya buruh pada daun, tangkai daun, dan batang. Awalnya buruh berwarna hijau muda, tetapi setelah itu buruh tersebut berubah menjadi warna coklat. Contohnya seperti hama ganjur pada tanaman padi. Yang selanjutnya, yaitu hama pemakan. Hama pada kelompok ini biasanya menyerang tanaman dengan cara memakan bagian tanaman yang diserang. Hama ini memiliki tipe mulut penggigit dan pengmunyah atau penggigit saja. Contohnya seperti belalang atau ulat daun. Yang selanjutnya, yaitu hama penggerek. Hama penggerek merusak tanaman dengan cara mengebur bagian tanaman dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di dalam jaringan tanaman. Telur hama ini diletakkan pada epidermis tanaman dan setelah menetas akan menjadi larva dan akan menggerek masuk ke dalam jaringan. Contoh hama penggerek yaitu serangan sesimia inverus pada padi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Rahmatari. Kepada Dewi Rahmatari diperselahkan. Baik, selanjutnya masih klasifikasi hama berdasarkan gejala kerusakan. Ada hama penggulung. Hama penggulung termasuk ke dalam hama pemakan daun. Tetapi sebelum memakannya, daun digulung terlebih dahulu dan biasanya hama akan masuk ke dalam gulungan tersebut. Contohnya yaitu enarmonia SP pada daun teh. Selanjutnya ada hama penghisap. Hama pada kelompok ini mempunyai tipe alat mulut penjucuk penghisap. Jaringan tanaman yang ditusuk dan dihisap akan kehilangan cairan sel sehingga menimbulkan bercak. Contohnya yaitu serangan helopatis teobromae pada kakau. Dan yang terakhir ada hama penggorok. Hama penggorok ini menyerang tanaman dengan cara memakan daging daun dan menyisakan bagian epidermisnya saja. Kemula-mula hama meletakkan telur di permukaan daun. Kemudian telur yang menetas masuk ke dalam jaringan dan membentuk kuratan. Contohnya yaitu serangan plesispa reji pada daun kelapa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahriya Koistarogi. Kepada Syahriya, saya berjelaskan. Untuk yang selanjutnya adalah klasifikasi hama berdasarkan bagian tanaman yang diserang. Yang pertama adalah hama pemakan daun atau penghisap cairan tanaman. Akibat serangan dari hama ini adalah sebagian atau seluruh bagian daun rusak karena dimakan. Serangga perusak daun biasanya termasuk ke dalam ordo-ordo sebagai berikut. Yang pertama adalah lepidoptera di mana yang menyerang berbentuk larva. Kemudian himenoptera berbentuk dewasa. Dan diptera di mana hanya stadium larva yang merusak. Kemudian untuk ordo-koleoptera yang merusak adalah bentuknya dewasa. Kemudian ortoptera bentuknya nimfa atau dewasa. Contoh hama dari hama pemakan daun atau penghisap cairan tanaman sendiri. Yang pertama dari ordo-koleoptera adalah kumbang kelapa atau orites rhinoceros lineus. Kemudian untuk ordo-hemittera ada kebik hijau pada tanaman kacang-kacangan serta walang sangit. Kemudian untuk hemoptera ada warang coklat, kemudian warang hijau dan juga putu putih atau putu kebul. Kemudian untuk ordo-lepidoptera contohnya adalah ulat bawang dan ulat cengkal. Kemudian untuk ordo-otoptera contohnya adalah belalang kayu dan juga belalang setan. Kemudian yang kedua adalah hama perusak batang dan ranting. Hama ini merusak tanaman dengan menyerang bagian batang dan ranting dari tanaman. Untuk contohnya sendiri yang pertama adalah dari ordo-koleoptera yang ini adalah penggerek batang tanaman manda. Atau batosera rufo maculata get. Kemudian yang kedua adalah dari ordo-lepidoptera yakni penggerek batang padi kuning yakni triporiza insertulus wig dan juga penggerek batang padi putih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang selanjutnya itu ada hama merusak batang dan buah. Nah hama jenis ini itu sudah jelas dari teman-teman dari namanya yaitu merusak batang dan buah. Nah untuk golongannya sendiri disini ada lima golongan. Yang pertama itu golongan afres. Nah contohnya itu ada burung keriza, burung mayar, burung gelajik, burung ikrit, burung ikrit, dan lain-lain. Nah yang kolongan kedua itu ada ordo-homoptera. Contohnya itu ada malung sangit, kepik, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada ordo-homoptera yaitu contohnya ada kutu sisik daun atau kutu buah jeruk, kutu dompolan putih, dan sebagainya. Nah yang keempat itu ada ordo-lepidoptera. Contohnya itu ada ulat bunga jeruk, ulat busur buah jeruk, ulat buah kapas penyelahan, dan lain sebagainya. Dan golongan yang terakhir itu ada golongan mamalia. Contohnya itu kelawar, tupai, tikus, musang, dan lain-lain. Nah yang selanjutnya itu ada hama pemakan di judisian di gedang penyelitangan. Hama ini bisa di juga hama pacapanan yang merupakan organisme yang aktivitasnya dapat menurunkan dan merusak kualitas juga kuantitas produk pertanian telah panen. Nah hama pacapanan ini merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penurunan kualitas produk. Nah hama ini umumnya tergolong ke dalam produk koleoptera dan lepidoptera. Nah dikategorikan ke dalam hama utama atau primarifes yaitu hama yang mampu makan keseluruhan biji yang sehat dan itu menyebabkan kerusakan contohnya itu yang pertama ada orto koleoptera itu ada kumbang bubuk beras lalu ada kumbang bubuk dagung lalu ada kumbang tepung merah dan sebagainya dan yang kedua itu ada orto lepidoptera contohnya ada mengat gifuk ada juga mengat bagah ada juga mengat keres dan lain-lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farid kepada Farid saya persilahkan untuk yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi hama berdasarkan bagian yang terserang dibagi menjadi dua macam yang pertama hama perusak akar atau umbi hama ini menyerang bagian akar muda kemudian merayap ke bagian atas dan tinggal di jaringan pembuluh kemudian bertelur dan menetaskannya kemudian mengakibatkan jaringan pada akar atau umbi membusuk contoh dari hama ini antara lain yang pertama lanas perusak umbi jalar atau silas formisario yang kedua yaitu nematoda puru akar atau meloidogine este yang ketiga yaitu penggerek umbi kentang atau thorima ea thorima ea oper kulela yang kedua yaitu ada hama penular atau faktor penyakit tanaman hama juga berperan sebagai penyebar dan penular atau faktor penyakit adanya interaksi antara virus serangga hama dan tanaman yang menentukan terjadinya penyakit beberapa hama yang berpotensi sebagai faktor penyakit yaitu yang pertama warang hijau atau nepotetik xpp penular virus tungro dan penyakit kerdil pada tanaman padi yang kedua yaitu warang coklat atau nilapar nilapar fata lugens sil sebagai penular virus kerdil rumput dan kerdil hama pada tanaman padi yang ketiga kutu daun atau dia polinasi teriku sebagai penular penyakit cvpd pada tanaman jeruk yang keempat yaitu warang zigzag atau resili dorsalis sebagai penular penyakit kerdil buru dan penyakit daun jingga pada tanaman padi yang kelima ada kutu daun atau afis spp sebagai penular penyakit keriting pada cabai yang keenam itu ada kutu kebul atau bemisia atau basi sebagai penular penyakit virus pada tanaman kedilai cabai dan tembakau sekian dari kelompok kami yang kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih